Halo teman-teman youtube semua Kembali lagi bersama saya Di channel APT Ronald Channel tempat Berbagi ilmu tentang obat-obatan Dan berbagai Masalah dalam penyakit Ataupun Kesehatan Oke baiklah teman-teman Semoga kalian pada saat ini Semuanya dalam keadaan Sehat, amin Pada kesempatan ini kita Akan membahas Suatu Masalah suplemen atau Kesehatan pada Anak atau bayi ya guys ya Oke baiklah teman-teman kita akan langsung Saja untuk membahas Yaitu Jat besi ya pada bayi Dan anak Kekurangan jat besi pada Bayi dan anak-anak dapat Mengakibatkan Anemia Apa itu anemia Yaitu Kondisi di mana Tubuh kekurangan Sel darah merah Nah Kondisi ini Itu dapat Menyebabkan Berbagai masalah Kesehatan dan gangguan Pada tumbuh kembangnya Anak Tidak Tidak hanya dalam Pembentukan sel darah merah Atau hemoglobin Jat besi juga Memiliki peranan penting Untuk menunjang Pertumbuhan Serta fungsi sarap dan otak Pada bayi dan anak Nah Oleh sebab itu Kekurangan jat besi pada bayi dan anak Itu bisa menyebabkan mereka Kesulitan untuk belajar dan berbahasa Maksudnya berbahasa itu sulit mengungkapkan kata-kata ya Kurang berkonsentrasi Seperti itu ya Dan kondisi tubuh Mudah lemah Mudah terserang penyakit Dan napsu makan Berkurang Seperti itu ya Nah Ada beberapa tanda dan gejala Jika bayi dan anak kita Kekurangan Jat besi Apa itu tanda-tanda dan gejalanya Yang pertama Seperti tadi yang saya sudah katakan Kurangnya napsu makan Pada anak dan bayi Yang kedua adalah Lemah atau lemas Ketiga Berat badan sulit naik Ya Sulit bertambah berat badan anak tersebut Yang keempat Itu tampak kurang aktif Atau jarang mau bermain ya Yang kelima Mudah terserang penyakit Dalam artian Kekabalan tubuh si anak lemah Seperti itu ya Teman-teman Berikut ini Tips yang akan saya berikan Kepada teman-teman Yang mempunyai anak dan bayi Atau balita Tipsnya untuk memenuhi Kebutuhan jat besi Pada bayi dan anak Yang pertama adalah Dengan memberikan makanan Yang mengandung Vitamin C ya Seperti tomat Pepaya Jeruk Guna vitamin C ini Untuk apa Yaitu Untuk meningkatkan Penyerapan jat besi Oleh tubuh Seperti itu ya Teman-teman Yang kedua adalah Batasi pemberian Susu sapi Sebagai sumber jat besi Susu itu memang Mengandung giji Tetapi Bukan sumber jat besi Yang baik ya Jangan berikan Susu sapi pada usia Bayi yang masih dibawa Satu tahun Karena apa Karena susu sapi Sangat sulit untuk dicerna Seperti itu ya Teman-teman Yang ketiga adalah Berikan makanan pendamping Atau MPAC Dari bahan makanan Yang mengandung jat besi Apa itu Makanan-makanan Atau bahan makanan Yang mengandung jat besi Yang pertama Seperti Telur ya Hati ayam Atau Hati sapi Daging sapi Baru Daging ayam Dan ikan Kemudian ada Sayur-sayuran Bayam Bayam Buncis Brokoli Seperti itu ya Dan seterusnya ada Seperti kacang-kacangan Seperti kacang kedelai Ataupun Olahan Kacang kedelai Seperti Tahu Atau tempe Atau susu Kedelai Itu bisa kita berikan Bisa kita berikan Kepada Anak kita Atau Juga Kacang merah Ya teman-teman Nah Yang keempat Jika kebutuhan Jat besi Yang di atas Tadi yang saya jelaskan Belum cukup Bunda bisa Atau teman-teman Bisa Memberikan Suplemen Tambahan Jat besi Yang bisa Anda beli Atau Di toko Apotik Atau obat Itu ada Suplemen-suplemen Tambahan Jat besi Itu bisa kita berikan Kepada Anak kita Seperti itu ya Nah Dosis Jat besi Yang harus kita berikan Kepada anak kita Berapa miligram Kebutuhan Jat besi Tersebut Untuk Anak kita Kemungkinan Bingung ya Oke Ini saya beritahu Yaitu Pertama Di usia 0 sampai 6 bulan Itu 0,3 Miligram Per hari Nah Kondisi ini 0,3 Miligram Per hari Itu masih bisa Didapat Dari Asi Eksklusif Masih terpenuhi Ya ibu-ibu Nah Usia 7 sampai 11 bulan Itu 7 sampai 11 Miligram Per harinya Di usia 1 sampai 3 tahun Itu 7 miligram Per hari Seperti itu ya Teman-teman Atau Ibu-ibu Nah Yang perlu Diperhatikan Saat Ibu-ibu Memberikan Suplemen Tambahan Jat besi Sebaiknya Jangan Dibarengi Dengan Susu Karena Kandungan Kalsium Pada Susu Itu Dapat Mengganggu Penyerapan Jat besi Oleh tubuh Bisa dipahami ya Teman-teman Nah Kebutuhan Jat besi Untuk Bayi Dan Anak Itu Sangatlah Bertanggung Jawab Untuk Menunjang Atau Memicu Kesehatan Dan Tumbuh Kembang Pada Anak Dan Bayi Kita Nah Hingga Saat Ini Kekurangan Jat besi Pada Bayi Dan Anak Masih Dianggap Sepele Pada Sebagian Orang Tua Masuk Saya Dianggap Sepele Seperti Kebiasaan Kebiasaan Yang Dilakukan Orang Tua Kalau Anaknya Yang Sudah Mau Makan Ya Sudah Seperti Itu Tapi Tanpa Memperhatikan Kecukupan Gizi Pada Anak Tersebut Seperti Itu Ya Jadi Kalau Ibu Ibu Sudah Memberikan Penambah Napsu Makan Obat Obat Yang Mengandung Napsu Makan Untuk Bayi Dan Anaknya Untuk Anak Anaknya Tetapi Tidak Mempunyai Efek Jadi Saran Saya Kenali Dulu Penyebabnya Apa Atau Gejalanya Seperti Apa Pada Anak Ibu Seperti Itu Ya Atau Bisa Konsultasikan Kepada Dokternya Atau Bisa Memberikan Suplemen Yang Mengandung Jat Besi Semoga Bisa Meningkatkan Napsu Makan Dari Anaknya Oke Baiklah Ibu Ibu Dan Teman Teman Semua Sampai Sini Dulu Penjelasan Saya Semoga Informasi Ini Bermanfaat Jangan Jangan Lupa Dukung Terus Channel APT Ronal Supaya Saya Semakin Semangat Dalam Memberikan Informasi Tentang Kesehatan Dan Obat Obatan Terima Kasih Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Salam Sehat Dari APT Ronal Sampai